Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Teganya Jokowi Jadi ini satu perkembangan politik yang tampaknya di koalisinya istana ini juga tidak happy-happy saja Tampaknya atau demokrat itu tampaknya tidak dianggap sebagai partai pengusung utama Ini kesimpulan dari analis dan ini tampaknya bisa dikatakan benar mengingat memang pola interaksi antara demokrat dengan istana dengan gibran yang memang gimana gitu loh Jadi sampai sejauh ini kalau kita mau lihat balihu-balihu antara caleg-caleg demokrat atau AHY itu sendiri kayaknya nggak pernah ada deh gambar dari gibran itu Rupanya demokrat hanya mau prabohunya tetapi tidak mau gibrannya gitu ya Ini juga mungkin agak ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan SBI sebelumnya Tentang cawe-cawe atau tentang apa begitu Dan akhirnya kebawa Pemirsa yang sangat jelas itu adalah terakhir dalam perkembangan politik terakhir ini Tak adanya jamuan makan antara ketua umum partai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi Dan itu memicu spekulasi publik Bahwa partai berlambang bintang Mercy itu dianggap setengah hati Mendukung gibran rakabuming raka dalam Pilpres 2024 Ini kan ceritanya Ada jamuan makan malam secara empat mata Begitulah ya Prabowo dengan Jokowi Yang fotonya ya Yang videonya itu nyebar kemana-mana Setelah itu dilanjutkan dengan makan malam Antara Jokowi dengan ketua Golkar Erlangga Hartarto Ya Dan dia oke gitu loh Normal dukungannya itu Tidak dianggap setengah hati Dan ada juga dukungan makan malam Atau makan bersama Atau makan pagi gitu Makan bersamalah Antara Jokowi dengan ketua PAN Ya Zulkifli Hasan Loh kenapa kok Ini Demokrat kok Tidak diajak makan malam Ya Ada apa ini Apa susahnya sih Apa gak punya waktu dan sebagainya Kayaknya enggak deh Ini karena mungkin ada dugaan juga Mungkin Jokowi juga dapat laporan Di lapangan dan seterusnya Ya Demokrat memang memanfaatkan Prabowo Untuk mendapatkan efek elektoralnya Tetapi tidak mau dengan Gibran Itu tercermin dalam Baliho-balihonya Ya kan Dan memang Selama kampanye ini Kayaknya gak pernah Kecuali acara yang memang Waktu datang ke KPU Dan seterusnya itu Gak pernah ada ceritanya Tapi kalau Prabowo Bersama AHY atau SBY Ke Aceh atau kemana Itu yes Ya Dan ini tampaknya Kebaca oleh pihak istana Sehingga menurut Direktur Eksekutif Fox Pol Center Research And Consulting Ya Pangi Sarwi Saniago Demokrat tidak diajak Makan malam oleh Jokowi Karena bukan partai koalisi utama Jadi indikasi Apakah dia pengusung utama Atau koalisi utama Atau partai koalisi utama itu Letaknya ada di Makan malam kemarin itu Pemirsa Yang satu persatu Ya Jokowi dengan Prabowo Jokowi dengan Golkar Jokowi dengan Ketua PAN Ya Tapi dengan Demokrat Enggak Loh kenapa begitu Ya ini mungkin adalah Sikap atau Balasan juga Dari Jokowi Ya Karena dia mungkin Merasa juga Ini ada apa Demokrat Katanya dukung kita Tapi gak mau pasang Gambar Cawapresnya Gitu loh Tetapi memang Kalau misalnya Demokrat itu Memang pendukung Utama Mestinya Dia harus rela dong Masang gambarnya Gibran Ada apa sih Ini pertanyaan yang Menggelitik juga Ada apa sih Dia tidak Mencantumkan Gibran Sebagai Cawapresnya Di Balio-balio Caleg Atau apa gitu Dan bahkan Seringkali yang ada itu Adalah Prabowo Dengan AHY Padahal AHY itu Bukan Cawapres Coba kalau Jaman dulu kan Jaman dulu nih Sebelum Pisah kongsi itu kan Rebutan Orang Demokrat Memasang Wajahnya Anis itu Menjadi background Dari Balihob Dari para caleg Ya Dan tampaknya juga GRU ke AHY itu Menjadi Cawapresnya Anis Baswedan Tapi kenapa Cawapresnya yang sudah Definitif Gibran ini Tidak dibasang Dengan Apa Oleh Demokrat Isu-isunya Tampaknya itu Tidak menaikkan Elektoral Gibran itu Ya memang sih Tapi kan Resiko Resiko Sebagai sebuah Koalisi Ya Risikonya ya itu Kalau Menolak Anis Baswedan Bahkan menudingnya Sebagai pengkhianat Ya dia dapat Seperti itu Kan orang yang Melihat track recordnya Gibran kan Tau Apakah tipenya Gibran ini Orang yang bisa Dipercaya Atau enggak Demokrat Sudah pastilah Bisa membedakan Antara Anis Baswedan Dengan Gibran Ya Beberapa hari sebelumnya Kan Gibran Tegak lurus Sama Ibu Ketua Umum Ya Terus seperti itu Nah inilah mungkin ya Bisa dikatakan Peringatan Bagda Demokrat Dan bisa juga Dikatakan sebagai Tamparan Supaya Sadar Diri Ya kan Kalau akhirnya nanti Ya Koalisi Istana Kalah Berat juga Bagi Demokrat itu Mau gabung ke Koalisi Perubahan Tetapi Dengan perilaku Demokrat seperti ini Seandainya Koalisi Istana itu Akhirnya menang Ya belum tentu Dia dapat apa-apa Karena mungkin Jokowi juga Mencak-mencak itu Eh Enteh Enggak bekerja sama sekali Untuk koalisi Misalnya Ngomongnya seperti itu Buktinya apa Gambar anak saya Enggak dipasang sama sekali Di Demokrat Terus gimana coba Ya kan Sudah untung Kamu kami terima Sebagai Bagian dari koalisi Kalau enggak Ngenes Nasibmu Karena sudah ditolak oleh PDP dan lain sebagainya Inilah ya Tampaknya memang Nasib yang tidak Terlalu baik ini Kayaknya menunggu Akan menimpa Partai Demokrat Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh